Terima kasih. 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 Allahuakbar. 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 Allah. Allahuakbar. 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 Bless. Al Ah. Allah. 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 after Allah. selamat menikmati 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 Namun umur ideologisnya bahkan sampai melampaui daripada umur ideologisnya. Termasuk ketika kita belajar dari Nabi Muhammad Ibrahim A.S. Karena hakikatnya ada sumur ka'idah. The past is the key of the future. Masa lalu adalah berupakan kunci keberhasil. Tidak di masa yang akan datang. Karena kehidupan di masa lalu ada yang menjadi pola-pola kehidupan. Pola kehidupan orang yang berhasil dan pola kehidupan orang yang gagal. Maka kita belajar di dalam Al-Quran bahwa diantara pola kehidupan orang yang berhasil itu adalah para ambiya ul-murserim. Termasuk dari kata Nabi Muhammad Ibrahim A.S. Maka apa semangat pembelajaran keberhasilan daripada pola kehidupan Nabi Muhammad Ibrahim A.S. Yang bisa kita jauh entahkan di dalam kehidupan hari ini. Sehingga kita berpeluang mendapatkan keberhasilan hidup di dunia ul-murserim. Maka sedikitnya ada tidak poin pembelajaran akan semangat keberhasilan Nabi Muhammad Ibrahim. Yaitu yang pertama, Spirit of Surrender. Yaitu semangat berserah. Karena hakikatnya manusia yang berserah adalah manusia yang melepaskan dirinya daripada dunia senang jalan. Yang melepaskan dirinya dari penghargaan kepada jinn, hakta dan hawa nafsu. Serta mengembangkan penghargaan hanya dengan bersalah kepada Allah SWT saja. Dan sebagaimana sirup keberadaan itu? Kita dapatkan dari Nabi Muhammad Ibrahim A.S. Yang berkata, ini berjahtu wadhiyah illadhi fa-barassama wa-adhu al-adh khalifan wa ma'anah ya nusikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada rakyat yang menyertakan Nabi dan Budi. Dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersebutkan Allah SWT. Maka di titik inilah kita semakin tahu bahwa ukuran pemulihan seorang hamba bukanlah ketika dia memiliki harta yang banyak. Bukan juga ketika memiliki popularitas ataupun pangkat jawab terjadi tinggi. Akan tetapi ketika seorang manusia dihadapkan Allah SWT adalah ketika dia menjadi seorang hamba. Hamba yang berserah hanya kepada Allah SWT. Hamba yang mampu untuk tunduk patuh kepada Allah SWT. Dan hal itu kita dapatkan di dalam kekeladanan dari sifatimu al-adh sallam. Minal quran sallallahu ala rakyat 131, Allah SWT berkirman. Ibu kuala lahu rabbuhu asli. Kuala aslam kubi rabbil al-adhani. Ketika Tuhan-Nya bertiman kepada diruahim, tunduk patuhlah. Maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Allah SWT. Maka ini adalah melakukan sebagai sebuah jambaran keberserahan seorang Nabi Allah SWT kepada Allah SWT. Begitupun ini terjadi ketika kemudian kemuslimin di masa Rasulullah SAW di dalam peperangan ahzab. Maka pada saat itu, tak kaya dia telah melihat rauh bumbu pilih melihat tanda-tanda orang yang bersekutu untuk menghancurkan umat islam. Maka kursi yang adalah ketika semakin terserah kepada Allah, maka segala kiri kemenangan itu akan sahabat Allah SWT. Tuhan-Nya berkata, Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan kenapa Allah dan Rasulnya dari kiri-kiri tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan keberserahan kepada Allah SWT. Maka ketika ini kita akan mendapati bagaimana kemudian akhirnya kemuslimin mendapatkan kemenangan. Walau pun dalam potensi yang hampir bisa dikatakan yang setahil. Gak mungkin bisa tenang. Gak mungkin bisa berhasil. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang kemudian sulit oleh Allah SWT. Maka begitu pun. Inilah yang kita banyak hari ini diantara kita. Besinis terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan di dalam diri kita. Gak mungkin umat islam bisa jadi depan. Gak mungkin kita bisa melakukan kebencian ini dan itu. Tidak mungkin dan saya tahu itu gak bisa melakukan kesalahan ini dan itu. Padahal sesungguhnya ketika kita masih alugerahkan kita untuk bernafas. Maka itu diikulah Allah SWT. Masuk memberikan kesempatan itu kepada kita. Selama kita mampu berserah. Maka bagaimana agar kemudian kita bisa memperhatikan keberserahan kita kepada Allah. Maka ada lakukan indah dalam berserah dengan dekudul tasrim. Apa yang di dekudul tasrim? Yang ini ternyata adalah prima dengan ritual segala takdirnya. Seseorang yang bisa menerima apapun yang telah menjadi penerbangan Allah. Maka hidupnya akan lapar. Hidupnya akan mudah. Hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Karena tidak akan sedang disesukkan. Dan ada menurut kalian daripada itu adalah sesuatu yang tidak disesukkan. Maka ketika kita menerima sebuah keadaan apapun hari ini. Kita lagi tidak suka. Tapi kita harus melihat apa pesan kita. Yang sedang Allah berikan di dalam ketidaksukaan yang kita hadapi berseru. Yang berikutnya adalah. Akui kebesarannya. Akui kelemahan ini. Karena kunci keberhasilan bukanlah terhadapnya kita. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sebagaimana Nabiullah Yudhussalam dia mengaku sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kunci telah melampaui dari apa yang berlalu di manhak kepadanya. Sehingga ketika dia berada di dalam perut ikan. Maka dia menghibah kepada Allah. Dan mengucapkan halat ilah. Hidupnya anda subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah kegelapan di dalam perut ikan. Kegelapan di dalam balutah. Kegelapan di dalam hal. Maka Allah hadirkan kemudian cahaya dan peran-peranan saat dia keluar dari perut ikan. Maka kegelapan di dalam hal di hadapan Islam. Kegelapan daripada pengukuran. Kegelapan daripada kemaksiatan. Kegelapan daripada kefakiran. Maka salah satunya adalah kunci keperhasilanan kita keluar dari kegelapan kegelapan itu. Mengakui bahwa kita itu lemah. Dan tidak ada daya dan upaya terkaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah hukum S. Serahkan urusan padanya. Karena akibatnya manusia domininya adalah berusaha. Dan wilayah keberhasilan sebetulnya adalah wilayah hasil adalah hak berjadat Allah. Maka kata kunci kita berhasil adalah ketika kita total bergantung kepada Allah. Wajibanya tawarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana siapalah orang yang kemudian dia total bergantung. Bertawarkan kepada Allah. Maka Allah akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana? Dan pada kata kunci hajar. Ketika ia bertawarkan dengan berat. Dia tidak melakukan sebuah perbuatan apapun. Namun ia kemudian bermalik dari kecil. Dari kutip sofa menuju matua. Matua menuju sofa hingga 7 kali. Yang ia cari bukan sekedar air. Tapi yang ia cari adalah sampel milik air. Maka ketika ditarih ujuh kemudian bunga hajar itu pingsan. Maka kenyataan air itu tidak jauh. Akhirnya dari kaki dan dikis baik-baik. Yang saat itu diletakkan tidak jauh dari kutip sofa. Maka itu inilah kita belajar bersakiyah makan zandar. Kalau kita hanya ingin bertugas. Meluaskan syiah. Melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jangan semata-mata mengharap kebaikan. Itu didapatkan dari apa yang kita lakukan. Kita tak hilang di tambah bukannya. Karena boleh jadi. Ketika kita meresai zandar yang Allah. Setiapkan Allah tempatkan dia tetap. Yang tidak dengan kondisi kita sakit. Kurukannya adalah lepaskan. Kalau kita akan berserah kepada Allah. Lepaskan kemelacakan putihnya. Karena perniagaan ketika kita dikelayuti oleh dunia. Dunia yang menjadi pikiran kita. Maka kita sulit untuk menjadi orang-orang yang berserah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang akan dihitung. Dengan kita angka. Segala sesuatu yang akan dihitung. Apa manfaatnya? Jika kemudian dia menjadi manusia. Manusia transaksional. Yang kemudian dia melakukan sesuatu. Hanya berkata dan berhitung. Tentang apa yang dia dapatkan dalam ukuran dunia. Dan dia tidak mempertimbangkan di dalam kehudupan asal. Tentang apa yang terang. Maka ketika seseorang melepaskan kemelacakan dunia. Maka misalnya dunia yang akan menghampirinya. Tapi ketika seseorang siup dengan dunia. Maka dunia yang akan dia tidak selamat. Ruki berikutnya adalah ikhlas mengakti kepada Allah. Karena ternyata di dalam hidup kita. Kita memiliki tugas yang utama. Yaitu just focus on Allah. Allah dulu. Allah lagi. Lagi dari Allah. Allah terus. Hari ini kita berkorban. Hari ini kita merasakan kegiatan baji. Hari ini kita salam di Yonadha. Hari ini kita merenovasi dan membangun masjid. Hari ini kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak selam siup untuk mencari perhatian makhluk. Tapi kita selam siup adalah mencari perhatian Allah. Maka ketika kita lakukan ibadah. Wala umiru illa ya'budullah. Alhamdulillisri alhamdulillisri alhamdulillisri. Karena ada sebuah kisah. Dimana ada tiga kelompok Quran. Yang dia akan melakukan kesulunya Allah. Yang di seorang yang memiliki hata yang berlimpah. Yang terakhir berbanding kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang berkus. Mereka orang-orang yang faham. Mereka orang-orang yang mengajarkan dan membacanya. Serta yang terakhir adalah seorang yang berjuang kemudian dia. Mendapatkan kesahiran ataupun kubur dia dan juang itu. Namun ketika mereka akan melangkah. Menuju suruh baga Allah. Mereka yang ditanya. Wakilhan batu. Apa yang telah tanya-tanya khidmat yang telah aku berikan kepada kalian? Mereka ketukian hata-hahmat Allah itu berjuang. Selain maka disuruhkan dalam amat-amat dari. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kedapta. 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 kita mengesarkan anak-anak kita membangun bahwa perahu ketangga membangun kebaikan di tepat umat dan masyarakat mereka tidak hanya mengorientasikan adalah semata-mata merindukan pandangan dan perhatian Allah di dalam diri kita serta buruknya adalah menemankan manfaat seluas-luasnya karena ukuran kebaikan manusia bukan semata-mata sekaligah di dalam ukuran-ukuran dunianya, tapi adalah di dalam ukuran-ukuran manfaat dan diiman dunia yang Allah berikan kepadanya manusia yang bersah adalah mereka yang berani tidak tahu kepada manusia lainnya di dalam mereka bermaksir kepada Allah mereka tanpa Allah yang bersah yang pastinya terbebas dari kisah harta, sanggup mengendalikan khawat raksunya untuk mengikuti SOP, Standard Operating Pressure yang diajarkan oleh Allah melalui rasulnya yang mulia itulah manusia yang berserah dan Nabi Muhammad Muhammad SAW bersama keluarga yang telah mengajarkan arti berserah dengan semata-mata kita memiliki ketaatan yang pertama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa tiba-tiba kalau diri dia berhormati Allah subhanahu wa ta'ala setelah spirit of surrender, semangat ataupun spiritual keberserahan maka juga kita melihat keperadahan dengan Allah subhanahu wa ta'ala spirit of sacrifice, yang itu semangat pemerbanan semangat untuk berkormat, karena ketika kita berbicara kormat maka atas kata yang adalah Allah yang artinya dekat maka ketika seseorang melakukan kormat, maka hatikan dia juga adalah sedang melakukan upaya menyegarkan diri kepada Allah, namun begitu kalau di dalam perspektif kita menggunakan bahasa kita, kormat adalah sesuatu yang mendapatkan sebuah hal yang tidak diinginkan sesuatu yang tidak mengaktifkan, dan tidak mungkin untuk dunia adalah kesiliran namun yang membedakan kormat yang kita lakukan adalah kormat yang membuat kita sedih kormat yang membuat kita kemudian menjadi orang yang di dalam alam tapi kormat yang kita lakukan adalah dilakukan dengan penuh bahagia kormat yang dilakukan dengan penuh makna dengan seratus lima dari antaranya ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berkomentasikan maka takkala anak itu telah sampai kalau umurnya sanggup berusaha bersama Allah subhanahu wa ta'ala maka Ibrahim berkata wakaya anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku memimpimu maka titikkanlah apa pendapatmu maka ia menjawab wakaya ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insyaallah karena akan mendapat itu termasuk orang-orang yang salat yang tidak mengenali maka setiap hari ini beristiwa ini ketika kita melihat di dalam pakaian atas secara Nabi Ibrahim mengalami yimpi seka tiga hari pagi jantung 6 tanggal 7 dan 18 berhidrat dan 8 berhidrat kita tersinggah kemudian dari hari kesinggian maka kesinggilah Nabi Ibrahim beratuh menemu adakah ini peninggahi Allah ataukah ini punyukai syekah maka pada saat itulah kemudian ia mengenali bahwa ini adalah perintah Allah dan itulah yang kemudian kita kenal semangat dan kemudian dilakukanlah bagaimana di tanggal sepuluh ia membawa daripada anaknya tersebut walaupun kemudian di perjalanan Iblis menggoda daripada pundahnya Iblis menggoda daripada Nabi Muhammad dan Iblis menggoda daripada Nabi Muhammad SAW namun kesemuanya diberikan oleh keluarga Iblis dengan batu dan inilah yang kemudianlah terbenarkannya daripada aktivitas melalui perjalanan Iblis menggoda daripada maka ketika kita melihat Iblis telah tidak mampu dan mempunyai Iblis menggoda Iblis menggoda daripada Nabi Muhammad SAW maka Iblis menggoda banyak dilakukan tanpa memiliki ketakutan sebegitu maka hari ini kita belajar dari semangat berkorban yang dihubungi oleh Nabi Muhammad SAW maka apa yang sudah kita korbankan dari apa yang paling kita cintai karena hakikatnya yang sudah kita korbankan adalah Ismail kita bisa jadi Ismail kita itu adalah hak daripada Ismail kita itu bisa jadi adalah anak-anak kita Ismail kita itu adalah bangka kejabatan kita Ismail kita itu adalah komunitas yang hari ini kita alami karena hari ini baik diantara yang tidak bersimpir setiap kali untuk melakukan korban yang terbaik namun berbahagia adalah ketika kita mampu memberikan korban yang terbaik karena ketika kita mampu berkorban untuk Allah SWT maka bergantiasa bukan tidak mungkin dari kisip pengorbanan itulah hari perlukan-perlukan salah satunya adalah tidak rumah tangga tidak hari ini kita pernah ada tidak masih terakhir zaman bagaimana karena rumah tangga-rumah tangga muslim hari ini begitu mudah untuk bisa pecah begitu mudah untuk bisa terbelah begitu mudah untuk terjadi daripada persisian persendaraan jika kemudian juga pada mereka tidak ada dengan jalan setelah mereka hari ini berada dengan pengorbanan yang terakhir walaupun ia yang jauh dari anaknya walaupun ia yang jauh dari istrinya dari hati mereka ketika ditahukan kepada Allah berkorban hanya kepada Allah maka Allah SWT akan melakukan mereka kebersamaan bukan hanya saja di dunia tapi sampai dengan kesurga penyampi maka kita yang berumah tangga kita membelajar belajar dari keperlangan rumah tangga yang di bawah rumah tangga yang di bawah rumah tangga yang di bawah dengan hirai-hirai hirai-hirai yang kesempatan maka hanya mencari hidupnya Allah karena ketika kita cukup hanya memfasilitasi dengan anak-anak kita memberikan apa yang disukai ada pasangan kita tapi kemudian tidak mengingatkan mereka tentang Allah maka jangan salahkan ketika mengenai kemuliaan dan generasi anak-anak usia 1 tahun yang sudah berpikah lalu sebagaimana mereka yang sudah berpikah pada mereka kemuliaan maka memang tidak mungkin kemudian kemaksiatan-kemaksiatan dari sisi-sisi dari sejenisnya hari ini begitu mudah para jauh belum terlalu daripada agnostik yaitu banyak anak-anak yang hari ini kemudian tak ketengah Islam atau dia laku dari orang tua Islam tapi dia kemudian tidak beragama bahkan tidak memiliki keyakinan sebagaimana misalnya seorang musri maka berada dari semangat korban inilah maka kita berkorban kepada Allah s.w.t seorang ayah berkorban mencari nafkah agar kemudian jalan yang halal kemudian bisa memberikan kebaikan dari ahli keluarganya seorang isteri atau seorang ini berkorban dengan waktunya dengan melahirkan dengan mengandung dengan menghabisan waktu bersama anak-anak menjadi manusia yang terlalu terendahan hati dan meletuk yaitu bahwa semoga Allah akan mendapatkan aku menjadi bagian dari orang orang yang bersama Allahu akbar Allahu akbar yang terakhir adalah spirit of unity ini yang kita perlu belajar yaitu bagaimana kita belajar bagaimana semangat persatuan karena Nabi Ibrahim adalah Allah maka kewangan dari sepuluhannya Nabiullah Adad Nabiullah Ismail dari Bunda Hajar kemudian Adad Nabiullah Ishaq yang kemudian dari Nabiullah Ishaq yang kemudian dari Nabiullah Ishaq yang kemudian dikenal dari Jendor atau dalam bahasa Al-Isra'i yang kemudian kita kenal dengan Bani Isra'i begitu sampai keturunan sampai kemana Nabi Ishaq maka kesatuan ada Dabi Musa ada Dabi Ishaq dan Dabi Ismail namun kemudian kesatuan-kesatuan itu pada akhirnya kesempurnakan dari Dabi Ismail yaitu Rasulullah Muhammad SAW maka di titik inilah kita bisa melihat Rasulullah walaupun berada di tanah suki dekat dengan tanah suki namun dia hanya melakukan ibadah harji sepanjang kehidupannya dan inilah yang kita kenal dengan harji wadah maka kita berharap dengan belajar dari ibadah harji maka semua umat Islam melakukan muqbalah 3 juta 3 juta 3-4 juta saudara kita tahu sendiri dari seluruh dunia berkumpul di satu diri yang ini di Mekah kemudian Tuzdarila Awafah Minah dan kemudian berbadi ke Mekah maka ini adalah sebuah keberkahan karena di dalam kondisi itu kita belajar bagaimana muqbalah harji adalah muqbalah harji yang tepat menatakan bagi persatuan dan persatuan dari waqbalah harji waqbalah harji waqbalah harji kesatuan ideologi kesatuan gerang dan aktivitas kesatuan usia dan kesatuan cita-cita dan judul dan pertama perjalanan ibadah harji memberikan kebarangan bagi cita-cita kesatuan umat di tengah hari ini yang terjadi pada organisasi yang terjadi pada pesatuan yang dipilih oleh umat dan hari ini bahkan asma Rasulullah mengingatkan kira-kira sehatnya maka ini menjadi ciri-ciri kalau hari ini bukan tidak mungkin persatuan di tengah umat sedang melemah kenapa? karena salah satu-satunya terjanji penyakit Al-Wahid hubungan dunia waqbalah harji mawqbalah harji yaitu cita kepada dunia dan takut akan kematian mudah-mudahan ketika kita kemudian mendapat ihaji yang berhasil adalah ketika janji haji waburuh apalagi maka yang waburuh maka Allah Rasulullah mengatakan tidak melakukan maksiat selama manasih haji dan tidak pulang kembali bermaksiat ketika dia telah melaksanakan haji alhamdulillah 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 adalah kebaikan yang terus menerus berkelanjutan hari ini kita kemudian ihaji maka harapannya akan berkulang haji jadi haji Allah Rasulullah bagi kita yang hari ini tidak haji namulah salat kurban kurban menjadi salah satu wali yang memiliki salah suruhannya kurban waqbalah yang Allah terima dan kemudian kita lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan lain membangun masjid kita merenovasi kebaikan-kebaikan di tengah umat melihat kepada mereka para maafat jangan sampai kemudian datang antara umat yang tidak menyerahkan agama menyerahkan Allah dan Rasulullah dan mudah-mudahan melalui khutbah ibn alhamdulillah pada perjalanan ini Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita melalui kebersamaan dan persatuan Allah SWT dimukar hidup-hidup setiap hari Senin dan habis maka Allah memberi ampunan kepada siapa yang terhadap ini selama ini tidak berbaksir dengan orang hamba yang masih ada pertikaian diantara kebuannya Allah berfirman kepada maafat ini tanggungkan ampunanku untuk terduanya hingga kebaikan tanggungkan ampunanku untuk terduanya hingga kebaikan tanggungkan ampunanku untuk terduanya tanggungkan ampunanku untuk terduanya hingga kebaikan Al-Qamah Tala'a Jabi SAW semoga semua ibadah yang kita penuhkan ini tidak lain yang tidak ukas menjelaskan diri kita menjadi insan muslim, mu'min dan muktaki yang sediakan mengerakai terhadap hidup di dunia dan akhirah dalam penghidup dan taruhannya jadi ialah tukang ila jahat pada hari ini semoga menjadi poin-poin penting dalam upaya mencoba yang dikontasi kita masih-masih baik sebagai pribadi angkota keluarga maupun masyarakat dan masyarakat yang berbasiskan perkelaanan dari Mb. Al-Qamah Tala'a Jabi SAW dapat kita wujudkan di dalam diri bagi kita Jangan Allah Iyakum ya Al-Fatihim 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 Al-Fatihim